Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada pembelajaran hari ini kita akan belajar huruf hijaya Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Saya akan membacakan sebuah hadis Dalam hadis dari Ibn Mas'ud radiyallahu'an Nabi s.a.w bersabda Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan itu dikali sepuluh kali lipat Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan nip satu huruf Hadis riwayat At-Tirmizi Mari kita mulai pembelajaran hari ini huruf hijaya A Buka mulutnya A A B Ta Tha Jadi huruf Tha Ujung lidah ada gigit Tha Tha J Ha 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 Jadi ada huruf K Jadi ada huruf K Da Dhal Dhal Rho 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 Zah Sot 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 Dha 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 To Zah Ain Dha Dha Fa Dha 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 Jadi kita harus membedakan huruf H Dha 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 Kalau huruf H Dia di dalam H H Kalau H Dia ada huruf K H H H Kemudian huruf H Jadi bukan di dada Bukan H Tetapi Di bagian pengorokan Cuman bukan dia di dada H H H Kemudian huruf A Dan Ain Harus dibedakan A Ain A A A A A Kemudian huruf Dha Zha Fa Zot Huruf Fa T-X-A Itu ujung lidah digigit Fa Ta Kemudian Z Huruf Z Z Su 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 Kemudian Do Do Su 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 Huruf Z Z Z Z Dan yang terakhir Huruf K K K K K K K K K Naam Su 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki yaumid din Jadi maliki yaum, bukan maliki yaum Maliki yaumid din Kemudian Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Jadi diperhatikan ada tashdid di iyaka Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in Ihdinassiraqal mustaqim Mustaqimnya dikasih takal mustaqim Siraqal ladhina an'amta alayhim An'amta bukan ana Siraqal ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'budu bi'alayhim Walak balin Ghoiril ma'budu bi'alayhim Walak balin Amin Jadi itu tadi pembelajaran kita tentang huruf hijaya dan taslin surah al-fatihah Silahkan diperbaiki huruf hijayanya Dan silahkan juga diperbaiki bacaan surah al-fatihahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh